Aku udah cukup puas sama hasil masakanku hari ini, karena karinya benar-benar menurut aku flavorful, terus wangi, dan dagingnya sendiri juga enak. Ada tekstur dari kerambel, pokoknya ini mencerminkan makanan Indonesia banget. Oke Kai, funny. Untuk main course ini kalian ada kendala? Untuk aku tadi pas aku cek alpukatnya mentah, jadi tadinya aku mau naruh lebih banyak, jadi ini cuma sedikit, aku cuma ambil bagian yang matangnya aja. Avocadonya kurang matang? Iya, kurang rata matangnya. Ada apa lagi? Udah sih itu aja chef. Fani? Di waktu sih chef, tadi siap-siapin preparing bawang-bawangan dan sebagainya, potong-potongnya, habisin waktu disitu. Ini sesuai dengan plan kamu hasil akhirnya? Ada satu yang kurang. Apa itu? Tadi kus-kus yang saya tos cilantro sama lemnya saya nggak taruh. Kenapa? Karena... Mau nonton aja chef orang-orang ini. Oke. Jadi yang pertama, title-nya. Thank you Kai. Oke, coba dijelaskan ini apa jadi? Jadi itu Mexican style venison steak with Harissa saus. Polentanya aku bikin jadi dua chef. Yang satu aku dibikin kayak chips, yang satu lagi aku bikin tetap creamy. Oke maaf, kamu bikin chips ya? Itu berarti polenta chips ya? Steaknya sendiri di seasoning dengan apa? Tadi venison? Tadi venisonnya aku kasih liquid dari chipotle, terus ada ketumbar, terus ada brown sugar, salt pepper. Oke kita cicipi ya. Ngeliat chef Arnold nyobain makanan aku dan dia lahap banget makannya. Lalu ada chef Renata yang bener-bener meneliti apa aja bahan di Harissa sausnya. Juga chef Juna yang kayak makan saladnya dikit-dikit tapi terus makan terus, makan terus. Aku yakin ini pasti enak makanan aku. Ngeliat chef Arnold makan begitu lahapnya nggak berhenti, fokus terus ngunyah. Itu tuh udah bener-bener bangga banget aku. Kamu puas dengan hasil ya Kai? Untuk dis kali ini cukup wasiat. Aku yakin sih ini kayaknya makanan aku bakalan enak deh. Saya nggak tau saya lapar atau saya ini enak. Enak ya? Pake cumin ya? Iya. Harissa-nya? Untuk harissa-nya tadi aku, tadinya mau pake caraway seed. Tapi karena nggak ada di pantry, jadi aku lebih banyakin cumin-nya. Terus aku pake venugreek. Aku pake ketumbar. Oh, venugreek. Terus aku kasih, biasanya kan aku pake... Cumin-nya yang fresh apa udah apa udah? Yang fresh. Tadi aku toast dulu. Aku toast dulu dari yang seed-nya. Tadinya kan mau pake cabai kering biasa. Tapi karena aku pengen lebih Mexico lagi, Aku ganti pake chipotle. Sama pake tomato puree. Untuk di mana kamu pake venugreek. Itu sebenarnya bisa lebih halus dulu. Ya. Karena jika kita dapet yang potongan yang masih besar. Pada saat digigit, itu aftertaste-nya jadi venugreek saja. Ya. Ya. Ya seharusnya bisa dihancurkan dulu sedikit. Ya. Baru dicampur ke semuanya. Flavornya ini secara keseluruhan saya suka. Enak. Tapi polenta kamu bisa lebih halus lagi. Thank you, Chef. Oke. Thank you, Chef. Venugreeknya kematangannya bagus. Thank you, Chef. Color di luarnya mungkin agak sedikit kurang. Tapi kematangannya sangat bagus. Tender. Nice. Kamu bisa lebih miring lagi potongnya. Ya. Biar permukaan ini bisa lebih terlihat. Ya. Sausnya saya juga setuju sama Chef Juna. Masih banyak rempah yang kurang halus. Jadi kalau kegigit itu aftertaste-nya venugreeknya lumayan. Oh, oke. Dan untuk ukuran harissa. Rasa cumin-nya masih kurang. Masih belum bau cumin. Which is most harissa itu. Cumin yang lumayan kuat. Polenta bagus. All vegetables bagus. Plating ada improvement. Hehehe. 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 So ya, it's good. Good job. Benar-benar sebuah peningkatan yang sangat luar biasa. Aku bisa plating secantik itu. Karena sebelumnya di galeri, platingan aku selalu dikomen. Korang bagus. Untuk saya, saya suka dengan tekstur. Ya kamu membuat polenta chips. Dan juga polenta yang cheesy, creamy, sweet. Yang membalans untuk rasa dari chipotle dan juga harissa kamu. Cuman di sini, the vegetable dari watercress, dari coriander, jalapeno. Memang cantik ditaruh satu per satu. But you need setiap dari daun-daun ini. It needs to be menambahkan sesuatu. Bukan cuma mempercantik saja. Okay. Saya sangat takut dengan kamu, guys. Thank you, Chef. Well done. Thank you. Semua juri setuju kalau misalnya daging rusa ini aku masak dengan sempurna. Saatnya untuk kami menjadi funny. Okay, Fanny, bisa dijelaskan hidangannya? Ini ada steak dengan sausnya kari hijau. Terus ada kerambal dari jalur jeruk perut juga. Sama ada kacang. Sama acar. Tingkat kematangan steak? Medium rare. Medium rare. Terus ini resep sendiri? Iya. Karinya? Juri-juri nyobain masakan aku. Kelihatan banget mereka itu suka. Tapi kayak mencari-cari sesuatu kayak ada yang kurang. Saya langsung saja ya, Fanny. Ini masih red. Belum medium rare. Tidak masalah. Tapi kalau kamu memang maunya medium rare, eksekusinya harus medium rare. Oh, ya. Penempatan bunga juga tidak tepat. Di mana kamu ini majority bunganya juga warnanya merah, ditaruh di merah satu putih seperti itu. Harusnya kalau mau satu putih seperti ini, cari yang warnanya kontras. Oke. Sauce is good. Tapi sedikit borderline agak asin. Ya. Crumble. Dan penambahan kacang is very good. Cuman kalau saya personally, meskipun kamu sudah buat acar, disini masih ada kurang daripada vegetables. Oh, oke. Ya. Untuk saya, I really like the green curry-nya. Dan juga, gak tahu kamu sengaja atau enggak, ada rempah-rempahnya yang sedikit menggerinjel. I like texture. Mungkin pemotongan dan juga pemilihan daging. Menurut saya ya. Ini yang sangat penting buat kamu pikirkan. Karena ini adalah ri-pie. Di mana ri-pie ada fat. Jadi kalau misalnya kamu mau potong lurus, pasti ada beberapa bagian fat. Ya. Dan untuk kamu mau memotong daging seperti ini, it's fine, it's okay. Cuman, benar-benar semua fat all. Gak ada fatnya atau ada. Jadi sebagian ada yang ada, sebagian ada yang gak ada ya. Ya. But then again, menurut saya, Fanny dan Kai. Di dalam main course, mungkin perbedaannya akan sangat tipis. Ya. Oke, Fanny. Green curry-nya, it's really good. Flavorful. Saya berharap kalau kamu, Pleating-nya dia mendapatkan panggung sebesar itu, mungkin warnanya bisa lebih vibrant lagi. Dan, it's a good dish, really. Di sini yang sangat, amat, kurang adalah sayur. Atau something else. Karena di sini elemen kamu ada daging, saus. Dan sisanya kondimen yang bisa dibilang pendukung daging. Tapi bukan kondimen lain. Seperti vegetables. So, okay. Thank you, Fanny. Thank you, Chef.